Yang penasaran dengan berapa sih tembakan yang dihasilkan dari senapan BCP Ruger Black Army AWM Turbo ini Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai ke final Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bebiler, Salam Satelara Kali ini kita sudah punya unit BCP Ruger Black Army AWM Turbo Untuk kalian yang ada di rumah yang lagi pengen ngebet beli senapan ini Tapi masih bimbang, masih ragu ya kira-kira seistimewa apa sih senapan ini Kalian bisa bareng-bareng untuk tonton video kali ini Jangan lupa like, jangan lupa share juga Ke teman-teman yang lainnya Dan kali ini kita start angin di 2500 PSI teman-teman ya Kali ini kita start angin di 2500 PSI Dan kali ini kita akan gunakan satu track tarikan saja Jadi apakah irit atau malah sebaliknya? Boros ya teman-teman Dan tonton aja lah dari awal sampai habis Dan kali ini kita gunakannya mimis Hercules Dan hasil nanti mungkin juga berbeda kalau kalian gunakan mimis yang lainnya Atau kondisi angin yang berbeda itu pastinya juga berbeda ya Seperti itu Oke langsung saja kita untuk uji Peruger Black Army AWM Turbo Oke Langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama Kita akan coba untuk tembakan yang pertama Pastikan mimisnya posisinya benar ya Oke tembakan yang pertama Oke tembakan yang kedua Tembakan yang kedua Kalau cuma pakai satu track Moantap hasilnya teman-teman Oke Tembakan yang ketiga Padahal cuma pakai satu track tarikan saja Udah moantul banget ya Oke tembakan yang keempat Oke tembakan yang keenam Sudah mulai turun ya Ditembakan yang ke Delapan Oke tembakan yang ke sembilan Sepertinya dari suaranya udah mulai turun ya Oke tembakan yang ke sembilan Sepertinya sudah ya teman-teman Kita coba lihat untuk anginnya Oke tembakan yang sudah kita coba ya Untuk uji FPS-nya ya Menghasilkan 9 kali tembakan Untuk senapan PGT-13 Black Army AWM Turbo ini Kita tadi start angin di 2500 PSI Dan kita berhenti di sisa angin Yaitu di 800 PSI Kurang lebih untuk konsumsi anginnya Setitar 1700 PSI Dan di satu kali tembakan itu Mengonsumsi sekitar 250 PSI Padahal memakai satu track tarikan Untuk hajlnya bisa berbeda juga Baik dari tembakan maupun hajl Ketika kalian menggunakan 3 maupun 2 setiap track tarikan Dan kali ini saat-saat kita pakaiannya minus berkulis Dan hajl juga bisa berbeda Kalau kalian menggunakan minus yang lainnya Ya seperti itu Jadi belum bisa jadi patokan juga sih Cuma kita sudah coba Di satu track tarikan kita coba uji FPS-nya Menghasilkan 9 kali tembakan Diisi 2500 Menghasilkan 9 kali tembakan Seperti itu teman-teman Jadi untuk kalian yang penasaran dengan tembakannya Tadi kita sudah isi Kita sudah coba buktikan juga Kita coba tembak-tembak Tembak-tembakan di satu track tarikan Ya bisa menghasilkan 9 kali tembakan Seperti itu Jadi kalau dibilang Boros enggak sih Ya itu boros enggaknya Itu tergantung Kalian masing-masing Tergantung kebutuhan ya Tapi kalau dengan satu track tarikan aja Udah FPS-nya tembus 800 up Itu mantul banget Itu belum 3 Belum 2 hingga 3 track tarikan ya Teman-teman mungkin di next video Kita akan coba untuk Full speed track dari PCP Ruger Black Air ini AWM Turbo Jadi untuk kalian yang penasaran Bisa tonton video-nya dari awal sampai hari Oke mungkin sekian dulu informasi Dari saya terkait Uji FPS Uji Power Dari senapan PCP Ruger Black Air ini AWM Turbo Semoga bermanfaat untuk kalian Semoga bisa jadikan referensi ya Sebelum beli senapan angin Untuk harganya 2,7 juta rupiah Bisa order sekarang juga Oke mungkin gitu dulu Terima kasih banyak Dan salam Sampai jumpa